Jadi sejak jauh sebelum, jadi ini proses ya, tanggal 17 Juni kita dapat masukkan dari 34 provinsi. Kita bacakan di Rakernas, saya kira nih lu waktu itu juga adipti. Tapi sebelumnya kita sudah pelajari ini track record orang, kita sudah pelajari. Apa yang disebut dengan nasionalisme? Kita lihat saja, saya bukan mau membelah, tapi kita lihatlah. Selama 5 tahun, apa kebijakan Anies yang berpihak kepada salah satu golongan? Tidak ada. Apa kebijakan Anies yang merugikan orang-orang seperti kita, yang pro-puralisme? Kami membaca poin per poin, rekam jejak seorang Andika, rekam jejak seorang Ganjar Pranowo, rekam jejak seorang Anies, dan seterusnya. Kita bukan membeli kucing dalam karung, ini semua kan data ini kan ada. Mulai dari Pak Abe Baswedan, mulai dari mamanya yang profesor, mulai dari papanya yang wakil rektor. Kita kuliti semua, banyak sekali referensi yang kita baca. Tapi pada saatnya, kita harus memilih. Dan kita tidak boleh tersendera pada masa lalu. Kalau bicara soal Ahok, satu-satunya, saya ulangi, satu-satunya ketua partai yang datang ke Mako Bimok untuk membesuk Ahok ketika masih dalam tahanan, itu Pak Surya Palok. Saya, Victor Lai Skodat, Charles Mekiansa, dan Evan D. Query yang mendampingi beliau. Ada itu gampang dicek, track recordnya. Tetapi, situasi bisa berubah, ya kan? Dan ada komitmen-komitmen, kami berani memutuskan itu kan, ada komitmen yang sangat kuat disaksikan oleh orang-orang yang begitu kredibel, bahwa kepentingan kita adalah kepentingan bangsa, kepentingan kita adalah kepentingan nasionalisme, kepentingan kita adalah kepentingan tetap terjaganya pluralisme di bangsa ini. Dan ini berulang ke awal. Kita akan terus ke awal. Saya berharap, Nelu, dan Pak Andreas juga, ini kita terus tetap, kita check and balance, kita tetap saling menegur, kita tetap saling mengawal. Jadi poin saya, sekali lagi, ini sebuah pilihan biasa saja. Kita sudah hitung juga. Seandainya kalau kita tetapkan yang lain juga, pasti ada reaksi seperti ini. Kita tetapkan Pak Andika juga, pasti ada reaksi seperti ini. Karena jangan lupa, di Nasdem itu banyak sekali aktivis-aktivis mantan, aktivis mahasiswa, yang maaf saya harus dikatakan, mereka sampai sekarang itu trauma dan cukup anti terhadap tentara. Kita juga dihanti-hanti, bang kalau ini pilihannya, kami mundur. Dan benar kata Nelu, apa yang terjadi sekarang ini kita sudah prediksi, kita sudah bisa hitung. Si ini akan begini sikapnya, si ini akan begini sikapnya. Ya sudah, kita terima karena faktanya kita memang berbeda. Tapi yang penting sekali lagi, di atas urusan kepartaian ini, satu, urusan nasionalisme, urusan kebangsaan, yang kedua, urusan pertemanan, urusan persaudaraan, sehingga kita masih bisa dapat oleh-oleh dari Nilu, dan saya yakin ini tidak akan berubah. Saya dapat masker yang bagus sekali, yang tidak ada di pasaran, dengan corak-corak balinya, dan itu masih saya simpan. Nilu asal tahu saja. Satu jam setelah diposting itu, istri saya marah-marah. Oh, gila. Kenapa? Kenapa milih begitu, begini, begana? Itu Nilu itu sudah benar, segala macam. Jadi, problem-problem kita ini masih-masih sendiri-sendiri. Saya di rumah itu, di rumah itu sendiri ada problem. Tapi kita harus hidup. Kita harus terus berjalan. Jadi, istri saya itu salah seorang pengagum Nilu, jauh sebelum Nilu masuk Asdem. Jauh sebelum Nilu masuk Asdem. Pandreas, kita tahu, saya tahu juga, sepertarjang Anda melalui Pak Syarif Al-Qadri. Beliau juga cerita, beliau sedih. Tapi, ini sesuatu yang kita harus terima. Kita harus memilih pada saatnya. Jadi, ya sudah. Kita jalani saja. Kita jalani saja dalam persaudaraan sebagai sesama bangsa. Saya kira itu, Mas Feby. Jangan lupa subscribe ya.